Intro Dan inilah lima finalis yang dipilih langsung oleh masyarakat. Agra Satria, mendesain logo yang terinspirasi pohon kehidupan, yang menghubungkan manusia dengan alam, sesama manusia, dan nilai leluhur kita. Intro Aulia Akbar, mendesain logo yang terinspirasi dari pohon hayat sebagai simbol sumber kehidupan. Lima akar melambangkan Pancasila, tujuh batang mewakili pulau besar, dan tujuh belas kembang mekar menjadi simbol kemerdekaan yang abadi. Intro Dimas Fahrudin, mendesain logo berbentuk sirkular, menggambarkan ibu kota berkelanjutan, mewakili gerakan masyarakat yang didasari nilai Pancasila, untuk Nusantara menjadi figur kota dunia. Dimas Fahrudin, mendesain logo yang terinspirasi dari perkampungan, yang terdiri dari rumah dengan pintu sebagai simbol masuk dimensi baru, dan atap yang memberi perlindungan. Setiap kampung dapat saling terhubung untuk memperkuat pertumbuhan Indonesia. Rildan Ilham, mendesain logo yang terinspirasi dari zamrut Katulistiwa, yang menggambarkan berbagai perbedaan yang saling berdampingan, menyerukan ajakan bersatu dalam sinergi dan tumbuh menjadi ruang kebersamaan yang seimbang. Hari ini kita akan menyaksikan satu desain yang terpilih sebagai logo Nusantara kita. Hadirin dan undangan yang berbahagia, Hari ini kita akan melakukan peluncuran logo baru Ibu Kota Nusantara, yang nantinya ini akan menjadi identitas visual bagi IKN. Tadi sudah disampaikan oleh Kepala Autorita bahwa setelah melalui proses sayembara yang sangat selektif, Alhamdulillah telah terpilih logo dengan pemilih terbanyak. Jadi yang milih bukan Presiden, hati-hati. Yang memilih ini rakyat, dan jumlahnya juga pemilihnya berapa tadi? 500-an ribu, jumlah juga yang tidak sedikit. Logo yang terpilih bertema pohon hayat. Ini pohon hayat, ini adalah pohon kehidupan. Pohon kehidupan, dan kita semuanya berharap logo pohon hayat ini akan menginspirasi IKN untuk menciptakan tempat kehidupan baru bagi kita semuanya, yang menjadi sumber kehidupan bagi seluruh masyarakat Indonesia nantinya. Logo pohon hayat juga memiliki filosofi yang sejalan dengan semangat pembangunan IKN. Menumbuhkan rasa bangga dengan jati diri bangsa sebagai negara besar, sebagai bangsa yang besar, bangsa yang majemuk, dan menggugah kesadaran masyarakat untuk menjaga alam dan juga lingkungan beserta ekosistemnya. Dan juga memperkuat ikhtiar usaha kita bersama untuk berkontribusi bagi percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara kita, Ibu Kota, masa depan Indonesia. Ada New York, ada Washington DC, ada Sydney, ada Canberra, ada di sini Jakarta, ada di sana Nusantara. Jadi ini negara besar, negara besar, bangsa besar. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada sore hari ini, saya luncurkan logo Ibu Kota Negara Nusantara. Terima kasih, Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.